Empat orang terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat yakni Fatma Yanti, Yalmes Wara, David Sihombing, dan Adrianus Utama Suswandi akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan terdakwa di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan air bersih Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan kembali digelar dengan agenda pemeriksaan terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi Jambi. Pengadilan negeri Jambi yang akan dilaksanakan pada hari Senin 18 Juli 2022. Empat orang terdakwa tersebut yakni Yalmes Wara, David Sihombing, Fatma Yanti, dan Adrianus. Sebelumnya para terdakwa diduga secara bersama-sama telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan sengaja mengalihkan dan menerima sebagian pekerjaan, pengadaan, dan pemasangan air bersih 100 liter per detik di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Barat tahun 2014. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KHB. Tandakwaan subsidiar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KHB. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Iqbal, Cek TV, melaporkan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.